Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di segmen Setup Show Off Segmen yang biasanya udah pasti ditunggu-tungguin sama subscribernya Gaptek Dan mungkin ada penonton-penonton baru yang tau ada segmen yang namanya Setup Show Off di Gaptek.id Oke, sesuai judul dan sesuai tema kali ini Langsung aja kita mulai Setup Show Off Oke langsung aja ke setup yang pertama dari IGD Dendan Episode kali ini pokoknya kalian bakalan ngeliat setup yang bentuknya berantakan dan aneh kayak ginilah Yang intinya model setup kayak gini ya cuma pemiliknya aja yang akan ngerasa nyaman Kalau ngeliat bentuk PC-nya aja ini perawakannya udah kayak monster banget ya Kipas yang warnanya udah coklat terus ada DIY water cooling yang juga udah gak terawat gitu Manajemen kabel di PC yang penting asal colok pokoknya gak peduli sama sekali urusan kerapihan deh Gak cuma PC-nya di bagian meja juga bener-bener berantakan Bahkan ini di mejanya jelas banget banyak abu rokok berserakan Keyboardnya pun itu udah kotor banget Bener-bener bukan tipe setup yang bisa digunakan oleh semua orang Setup ini berada di ruangan yang gak begitu besar sih Semua barangnya emang ditempatin ya random aja gitu Gak peduli penataan-penataan itu gimana Disini dia lebih sering pake untuk kerja sih dan lebih banyak untuk produksi audio Gimana menurut kalian? Apakah kalian bisa nyaman dengan setup seperti ini? Coba komen aja di bawah Setup kedua dari Leonard Alvin Sebenernya setup ini gak separah yang tadi sih Cuma ini juga ada bagian-bagian yang emang menurut gue absurd aja Seperti halnya space keyboard mouse yang kayaknya sempit banget Gue lagi mikir kalo dia main game itu sensivity atau GPI-nya itu dia pake berapa besar ya Kalo mau gerak dari ujung ke ujung gitu Tapi ini emang karena pakenya itu bukan meja sih Tapi kayak semacam lemari kecil gitu kali ya sebutannya Terus PC-nya juga ini unik nih Soalnya ini dia pake air cooling yang lebih imba daripada noktua sekalipun Ya kipas angin mas pion PC-nya emang udah lumayan berumur Dia gak cantumin pake power supply apa Jadi gue rasa ini pake power supply bawaan casing Dan kalo memang bener pake power supply bawaan casing Kayaknya ini PC yang termasuk hoki banget sih Karena masih hidup biarpun pake GTX 550 Ti Ini dia setup ketiga dari Adi Pratama Putra Ini aneh bukan karena ada poster jejepangan dan foto idol group ya Cuma gue ngerasa aneh aja kenapa itu PC harus digantung dengan raksiku Padahal kalo diliat-liat mejanya ini masih cukup luas buat nempatin PC Atau mungkin foto idol itu lebih prioritas ketimbang PC-nya yang kemungkinan bisa jatuh kapan aja Kalaupun mejanya emang udah rapuh Kayaknya PC ditempatin di bawah masih oke-oke aja sih asal dikasih alas Kalo untuk monitornya sih ditempel begini ya bagus-bagus aja Cocok dengan modelnya juga PC yang digantung begini juga bikin kabel dari I.O. ngegantung kemana-mana Sehingga udah pasti ini setup bakalan keliatan berantakan karena kabel Ini harusnya sih bisa jadi setup yang clean sih menurut gue Kalo emang dibenerin Ya paling enggak clean dalam kategori mainstream ya Tinggal pindahin aja PC-nya ke meja atau ke bawah Terus foto idol-nya itu ditaruh di meja aja pake bingkai biar ada isinya gitu Abis itu ya rapih-rapihin kabel biar ngumpet Setup keempat dari ini aneh banget sih ini sumpah aneh banget Dari SMP Ibu Kartini coba Gue pun terima emailnya emang atas nama SMP Ibu Kartini Bisa-bisa hanya ada admin TU sekolahan ngirimin setupnya loh Di satu sisi sih gue seneng ya karena sempet ada dosen ikutan setup show off Direktur lah bahkan staff sekolahan pun ada gitu Tapi ini bener-bener setup yang ada di ruangan kerjanya dan gue jadi ngerasa agak absurd aja Tapi emang cukup unik sih soalnya di setup ini dia enggak pake PC standar Melainkan menggunakan Intel NUC Jadi itu mini PC yang emang ukurannya kecil banget Sehingga enggak makan tempat dan meja tetap keliatan luas Untuk kebutuhan office aja sih NUC ini tentu emang udah cukup banget lah Apalagi kegiatan admin sekolahan paling enggak jauh dari Microsoft Office dan Print Dokumen Mungkin kalo dianggarinnya PC sama sekolahnya Kayaknya nih orang bakalan bawa peripheral gaming sendiri deh Soalnya dia nyebutin kalo kantor lagi sepi atau lagi lembur Itu dia kadang suka diem-diem main game juga disini Cuma gue bingung game apaan ya yang kuat di Intel NUC yang satu ini Main Roblox atau main Minecraft gitu Ini dia setup yang terakhir dari Andre Harsono Gue juga gak habis pikir kalo ada seorang PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan loh Yang nonton Gaptek.id Malah ini dia sampe bikin setupnya sendiri di kantor Ya dia sih bilangnya ini untuk kebutuhan editing dan desain yang diperlukan untuk divisinya gitu Cuma gue gak gitu yakin karena sampe ada kursi gaming segala di meja kantornya Atau peripheralnya juga lengkap sampe ada controller Xbox segala Ini kayaknya sih akal-akalan biar anggarannya bisa sekalian dipake buat main game di kantor juga nih Gue gak tau sih ini dia bawa perlengkapan sendiri ke kantor atau beli pake anggaran kantor Terus entah mainnya diem-diem atau emang sekantor bisa main bareng disini Soalnya ini meja yang lain itu ya normal-normal aja Meja dia doang yang beda sendiri nih Manajemen kabelnya disini udah dirapi-rapihin Ini keliatan karena setupnya emang gak mengarah ke tembok aja PC-nya juga ini lumayan loh Ya kenceng lah Ryzen 7 1700 secara Kalo emang PNS udah se-flexible ini Seharusnya sih pekerjaan sebagai PNS bisa jadi menyenangkan ya buat millennials Kira-kira ada gak yang berencana untuk jadi PNS gitu Coba komen aja di bawah Oke itulah dia 5 setup yang udah tayang untuk episode kali ini Buat kalian yang punya setup juga yang kira-kira keren, inspiratif, unik, menarik Dan kira-kira layak untuk ditayangin di setup show off Silahkan kalian ikutan juga caranya ada di kolom deskripsi Sekali lagi gue ingetin untuk cara ikutan setup show off itu ada di deskripsi Oke jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian Follow sosial media gue kalo lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax